Pemirsa keluarga Vina bersyukur atas penangkapan terhadap DPO pembunuhan Vina dan Eki di Cirebono atas nama PG Setiawan alias Perong. Keluarga Vina berharap pihak kepolisian Polda Jawa Barat agar menangkap kedua DPO yang masih belum tertangkap. Tertangkapnya PG Setiawan alias Perong, DPO ke Sustewasnya Sejoli Vina dan Eki di Cirebono Jawa Barat ditanggapi rasa syukur keluarga Vina. Ditemui di rumahnya Marliana, kakak Vina mengungkapkan apresiasinya kepada pihak kepolisian yang sudah menangkap satu dari tiga DPO setelah delapan tahun berlalu. Keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada pihak berwajib yang menangani kesus tewasinya sang adik. Keluarga berharap dua DPO lainnya yang masih buron bisa segera menyusul ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anggapannya, ya syukur Alhamdulillah ya mas ya, cuman kan itu balik lagi ke pihak kepolisian. Dia benar tersangka atau bukannya itu saya serahkan sama pihak kepolisian, karena pihak kepolisian yang lebih tahu kan. Sebelumnya, Peggy ditangkap di kota Bandung pada selasa malam. Saat ini, Peggy dan tiga terpidana lainnya masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum, Polda, Jawa. Mereka dititipkan ke LP kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, INews melaporkan.